ada fakta yang harus kita alami tentang karakter stressor atau yang dianggap persoalan oleh seseorang, itu adanya bahwa dia itu secara objektifnya stressor itu memang ada bisa jadi. Misalkan kematian orang yang dicintai, terbakarnya atau ludesnya harta bendanya, rumahnya, ataupun kemudian hilangnya apa yang kemudian benda-benda yang dia anggap sebagai sesuatu yang sangat dia butuhkan karena kebakaran, apakah bencana, gempa, dan seterusnya. Itu objektif, memang ada fakta seperti itu. Tetapi apakah kemudian rumah yang terbakar itu akan, orang yang mengalami rumah terbakar setelah tak akan membuat dia itu menjadi orang yang sedih berkepanjangan sampai dia tidak sanggup hidup lagi. Apakah ketika seseorang itu kehilangan orang tuanya, maka dia itu pasti akan kemudian tidak mau makan sampai mengantarkan dia kepada depresi atau mengantarkan dia pada bunuh diri karena merasa tidak ada lagi yang dia cari di dunia ini. Misalkan, maka itu adalah sesuatu yang sifat subjektif. Jadi harus dibedakan, situasinya bisa jadi objektif, tetapi reaksi terhadap situasi atau stresor tersebut sifatnya adalah subjektif. Situasi yang sama bisa membuat pengalaman emosi yang berbeda. Kehancuran rumah, kehilangan anggota keluarga yang dicintai, kita juga saksikan itu pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi apakah ketika kemudian rumah mereka hancur karena di roket mereka menjadi gila? Ataukah mereka menjadi stres? Kita menemukan mereka tetap menjadi di antara profil generasi muslim tangguh itu adalah yang ditampakkan oleh generasi-generasi yang ada di Palestina. Dan apa yang kemudian mengolah, yang membuat sesuatu tadi itu sifatnya subjektif adalah adanya sebuah proses berpikir yang akan menentukan bagaimana dia memandang satu peristiwa tadi. Apakah peristiwa itu netral? Apakah sesuatu itu justru di pandang sebagai sesuatu yang positif? Ketika kemudian dia kehilangan orang tua, misalkan dia yatim sejak kecil, dia bisa memandang itu seandainya kemudian dia tidak kehilangan ayah di masa kecil, mungkin dia tidak se-struggle sekarang. Maka dia memandangnya sebagai sesuatu yang ada hikmah yang positif yang bisa dia syukuri. Tapi juga ada yang memandangnya gara-gara dia tidak punya orang tua, maka dia kemudian akhirnya dianggap sebagai anak yang lemah, akhirnya menjadi korban pulih, dan seterusnya. Nah ini ada sebuah proses berpikir yang menjadi perantara ketika seseorang itu mengalami stresor untuk kemudian dia bersikap dan memandang satu stresor tadi apakah netral, ataukah positif, ataukah negatif. Dan interaksi ini, ada persepsi kan berarti, interaksi antara persepsi terhadap pekanan dan persepsi terhadap ceritaan itu sifatnya dinamis. Jadi ada dua faktor ini, dua hal ini yang dia akan selalu saling berinteraksi. Apakah persoalan yang datang yang dihadapi itu dipandangi sebagai sesuatu yang kecil, ataukah sedang, ataukah besar. Kalau persepsi daya tahan, apakah masalah tersebut bisa saya atasi, ataukah saya tidak sanggup mengatasinya. Nah ini adalah dua persepsi yang saling berinteraksi. Ketika kemudian persoalan yang dihadapi itu sebenarnya itu adalah pembesar, sangat besar. Seperti misalkan kalau kisah, contoh kasus kehidupan manusia yang berkali-kali mendapatkan ujian. Tentu saja kisah para Nabi dan Rasul. Kita ambillah misalkan kisahnya Nabi Ayu. Kehilangan harta bunda, kehilangan keluarga, kehilangan ternak, kehilangan sampai diberi sakit pada dirinya, seorang diri, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Nah, besar persoalan itu. Tetapi ketika kemudian dia memiliki daya tahan yang sama minimal dengan apa persoalan yang dihadapi, dia sanggup mengatasi atau bahkan jauh lebih besar sehingga dia bisa melihat persoalan tadi menjadi persoalan yang kecil, maka saat itulah kita katakan seorang muslim tadi memiliki profil tangguh atau kuat. Jadi, betapapun dan seberapapun berat masalah yang dihadapinya, dia sanggup menyelesaikan.